Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Anen Staying Game Pada kesempatan kali ini, Anen akan coba membahas tentang Super Ultimate Duke Mon Crimson Nah, Super Ultimate ini sudah mulai banyak terlupakan ya guys Bentuknya sudah bagus, bawa pedang juga, layarnya juga bagus Cuman sayang sekali, waktu berevolusi dari tipe defense dia itu Merubah menjadi tipe all around Dan juga kena nerf parah juga dari si Mimi kemarin-kemarin ya guys Jadi, sudah mulai terlupakan Tetapi, kenapa aneh build si Duke Mon Crimson ini? Karena ini hanya sesuai selera aja guys Bukan buat bersaing juga, tapi buat kesenangan semata Dilihat dari bentuknya yang good looking ya guys Skill-skillnya memang sudah mendapatkan nerf yang lumayan dari Mimi ya guys Jadi, ya, be have fun aja ya Have fun aja untuk memainkan ini Cukup sabar aja Dan nanti juga nanti Akan menjadi Kepuasaan tersendiri ya guys Oke Jadi, si Crimson ini Tipenya itu memang all around Tipe beast ya Skill-skillnya Cukup bagus Tapi, tidak terlalu bagus Seperti Balemon dan Alphamon ya guys Jadi, itulah kenapa dia jarang dipakai Skill yang pertama adalah Invisible Sword Nah, Invisible Sword ini Yang bisa membuat si Duke Mon ini Atau Crimson ini bisa tebal ya guys Semakin dia sering mengeluarkan skill 1 Maka, semakin tebal juga dia Oke, kita langsung baca aja deskripsinya Nah, Invisible Sword di Charge 3 ini Level 10 Damagenya 93% attack Ditambah 282 extra damage Nah, ini shieldnya itu Akan mereduce damage sebesar 10% Tiap 1 shield Dan maksimal bisa terkumpul 5 shield Jadi, kalau di Charge 3 ini Kalau terkumpul maksimal Berarti, bisa 50% reduce damage ya guys Dan itu sangat bagus ya guys Untuk memperl tebal Duke Mon kita Dan syaratnya itu harus Resistnya harus tinggi Jadi, build Duke Mon itu harus Bener-bener diperhatikan ya guys Sehingga bisa Cuma sebatas build charge-nya aja Tapi, harus diisi Seperti Potensialnya dipenuhin Kemudian, di chip-nya juga Hidup resistnya harus digedein Terus kalau bisa Di efek-efek artifaknya juga Pake yang safety ya guys Jadi, menambah resist Kalau mau Keren lagi resistnya itu Ditambah Omega Mon di timnya guys Karena artifak Omega Mon ada yang Menambah resistnya Menambah resistnya teman yang di depan Atau semua Digimon yang di depannya Jadi, kalau kita benar-benar mau Main Duke Mon itu Bawa Omega Mon ya guys Untuk resistnya di depan Biar dia Atau si Duke Mon ini Biar bisa Ngegunain skill 1-nya terus Kenapa bisa digunain skill 1-nya terus Ini ada beberapa cara untuk memicu skill 1-nya ya guys Nanti di video ini Aneh akan coba membahasnya Oke Selain Dari skill-nya Yang kedua adalah Move Again Jadi, ada 10% kemungkinan Untuk dia Nyerang Lagi ya guys Nyerang lagi 10% Jadi, spread chat attack lah Seperti itu ya Dia bisa nyerang lagi Laik skill yang kedua adalah Crimson Step Damagenya cukup besar 128% attack Ditambah 531 extra damage Efeknya adalah Flow Shield Flow Shield ini Ketika Duke Mon Melakukan Thumb Maka Setelah melakukan Thumb Si Duke Mon akan mendapatkan Shield Ya Shield-nya itu kayak Darah putih ya guys Yang Menutupi darah hijau Kalau di game seperti itu ya Dan Shield-nya Shield-nya itu tergantung Dari attack si Duke Mon Maka daripada itu Kenapa si Duke Mon ini Tipenya mungkin all around Karena Di Skill-nya juga Mengandalkan Attack% ya guys Untuk nambah shield-nya Jadi Will Duke Mon itu Gak bisa Cuman sebatas D% Dengan HP% simpel Kayak Alphamon Dan Bapamon Tapi Diusahakan Harus pakai Attack% Karena Dari attack-nya juga Itu Tidak hanya Mengandalkan Defense Sama HP-nya aja Tapi attack-nya juga Sangat berpengaruh Dalam Gameplay-nya Seperti itu Jadi Buid Duk Ini Buid lah Kalau mau maksimal Buid hybrid Ya guys Di samping kebal Damagenya juga Sakit Kalau emang Bener-bener Di build Sampai charge 9 Lalu Bener-bener Diperhatikan Jadi Di Anak Emaskan Baru Bisa keluar Potensi Si Duke Mon Ini Ya guys Oke Habis Flow skill Ya Cuman segitu aja Skill Thumb-nya Itu Lalu Ultimate skill-nya Adalah Gungjner Damagenya Sangat tinggi 170% Attack Ditambah 1104 Extra Damage Efeknya Ada Engage Ketika Diserang Maka dia Akan Counter Ya guys Jadi mempunyai Counter Attack Seperti itu Sesudah Menggunakan Skill Gun Sinir Ini Maka Dukon Bisa Counter Attack Kalau Tidak Terkena Stand Ya guys Nah Parahnya Ini Waktu Sebelum Dinos Ini Bisa Sampai 2 Turn Tapi Setelah Dinos Ini Cuma Satu Turn Aja Jadi Itulah Kenapa Banyak User Lugmon Sekarang Lebih Memilih Ganti tank Lain Seperti Alphamon Atau Kebapemon Karena Di game Ini Tidak Hanya Mengenalkan Good Looking Saja Tetapi Skill Skillnya Sangat Diperhatikan Ya guys Kecuali Kalian Yang Emang Fanatic Crimson Bisa Dibuit Aja Kayak Aneh Ini Termasuk Yang Fanatic Crimson Ya guys Dari Mulai Zaman DW Sampai Zaman DC Sekarang Lebih Asik Itu Buid Sea Crimson Ini Disamping Yang Good Looking Juga Cukup Unik Skill Skillnya Ya guys Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Ada Combat Modul Itu Ketika HP Atau Darahnya Di Bawah 25% Setiap Layer Layer Of Service Dari Ini Ya guys Shieldnya Setiap Layer Yang Dikumpukan Invisible Invisible Swords Akan Menjadi Penetration Ya guys Jadi Defense Penetration 50% Kali 5 Berarti Sekitar 75% Defense Penetration Selama 2 Turn Ya guys Ini Kalau Buildnya Udah Maksimal Kalau Damage Ke hitter Lawan Sangat Sakit Sangat Sakit Sampai Mati Kita Lawan Terus Terus Di Counter Sama Dukun Ya guys Cuman Itu Harus Membanyakin Resist Biar Gak Ternah Stand Biar Makin Banyak Shield Jadi Ketika Darah Sid Mau Ini Sekarang Damagenya Makin Sakit Gitu Guys Kemudian Yang ketiga Ada Flow Flow Yaitu Extra Shield Extra Damage Flow Shield Itu Ketika Duke Mond Mempunyai Shield Setelah Menggunakan Thumb Ini Kan Dapat Flow Shield Dari 140% Ketika Menggunakan Skill Ini Maka Ada Extra Damage Sebesar 48% Of Attack Nah Makanya Si Duke Mond Ini Gak Bisa Dibuid Hanya Berdasarkan HP Dan Defense Nya Karena Skill Skill Itu Membutuhkan Attack Makanya Tipenya Itu All Around Tapi Kalau Dibuid Tank Juga Bagus Guys Cuman Harus Dimanjak Seperti Itu Dianak Mas Seperti Itu Jadi Cara Mainnya Itu Mungkin Build Heater Lalu Build Tank Seperti Itu Karena Banyaknya Build Heater Itu Biasanya Orang Build Langsung 2 Heater Tank Belakangan Cuman Kalau Buat User Duke Mond Bagus Setelah Tank Utama Ter Build Langsung Build Ke Duke Mond Biar Bisa Keluar Potensinya Ya Seperti Itu Oke Lanjut Skill Ultimate Yang Keduanya Adalah Guovadish Damagenya Sangat Tinggi 214% Attack Ditambah 1388 Extra Damage Efeknya Itu Backrow Priority Jadi Menyerang Bagian Belakang Dulu Ya Guys Kalau Digimon Yang Kemarin Sudah Tutup Di Dewi Itu Skill Ini Sangat Overpower Ya Guys Karena Tidak Ada Special Skill Layak Duel Di Game Ini Jadi Ketika Duke Mond Ngeluarin Skill Ini Yaka Heater Yang Di Belakang Jadi Kena Target 4 Digimon Kita Seperti Itu Cuman Sekarang Karena Ada Special Skill Duel Jadi Mulai Berkurang Overpower Skill Karena Bisa Terhambat Oleh Duel Lawan Seperti Itu Ya Karena Sepengetahuan Aneh Skill Ini Kalau Berhadapan Duel Level 5 Atau 4 Ini Tidak Tidak Bisa Menyerang Bagian Belakang Tetap Kena Duel Ya Guys Jadi Meskipun Si Dukmon Menggunakan Skill Ini Ke Jazz Mon Lawan Misalkan Kalau Hater Lawan Tapi Tiba Tiba Tim Kita Kena Special Skill Duel Punya Lawan Maka Yang Utama Itu Tetap Kita Menyerang Super Ultimate Yang Menggunakan Special Skill Duel Ya Guys Seperti Itu Jadi Kurang Op Kalau Di DC Ini Digimon Chaos Ini Lalu Ada Focus Fire Focus Fire Itu Yang Telah Anda Sebutin Tadi Maka Target Menargetkan Satu Digimon Yang Kena Kova Disini Ya Seperti Itulah Jadi Menargetkan Satu Digimon Yang Di Belakang Seperti Itu Jadi Sasaran Empat Digimon Kita Seperti Itulah Layaknya Kena Duel Ya Guys Kalau Belum Punya Special Skill Duel Di Early Game Ini Dukun Masih Oke Loh Masih Oke Buat Dipakai Cuman Untuk Late Game Kemin Game Harus Benar Orang Yang Benar Suka Sama Si Crimson Ini Ya Guys Karena Kurang Bersaing Bela Dibandingkan Dengan Apamon Sama Palpemuan Dan Yang Selanjutnya Ada Defense Mode Ketika HP Di Bawah 50% Setiap Layar Off Shield Mendapatkan 10% Block Rate Jadi Ketika Menggunakan Yang Kian Sendir Ini Dapat Defense Penetrasen Ketika Menggunakan Quotes Fadis Mendapatkan 10% Block Rate Jadi Setiap Layar Berarti Kalau 5 Layar Bisa Mendapatkan 50% Change Untuk Block Rate Seperti Dan Ini Bisa Digunakan Untuk 2 Round Ya Nah Nanti Untuk Efek Artifat Ini Angka Kita Bahas Nanti Ya Guys Karena Ini Kalau Tentang Artifat Itu Bisa Di Dispel Kalau Di Game Lainya Bisa Diclearkan Dengan Thumb Omega Atau Mungkin Skillnya Si Duff Mon Atau Si Balpe Mon Itu Bisa Diclearkan Si Buff Ini Ya Guys Tapi Kalau Mempunyai Artifat Tidak Bisa Diclear Biasanya Seperti Itu Oke Dan Yang Terakhir Efek Nyalah Royal Knight Royal Knight Ini Adalah Memberikan Tahun Kepada Dirinya Sendiri Jadi Dirinya Sendiri Menjadi Inceran Buat Di Hit Oleh Digimon Musuh Layaknya Duel Duel Ya Itulah Special Skill Duel Ini Membunuh Banget Skill Skill Si Duke Mon Seperti Itu Karena Yang Tadinya Tidak Bisa Dilakukan Oleh Tank Lain Sekarang Bisa Dilakukan Kalau Mempunyai Special Skill Duel Seperti Itulah Cuman Ada Efek Spesialnya Selain Denargetkan Dirinya Sendiri Sebagai Sasaran Menjadi Samsak Musuh Selama 2 turn Efek Spesialnya Yaitu Ketika Harusnya Si Duke Mon Ini Mati Ketika Duke Mon Ini Mati Misalkan Dihantam Jep Terus Terusan Serangan Terakhir Membuat Duke Mon Misalkan Harusnya Mati Tetapi Karena Gara-gara Royal Knight Ini Dia Bisa Recover 20% Dari HP Nah Setelah Recover Baru Si Buff Terhilangkan Cancel Di Status Jadi Tidak Menargetkan Dirinya Sendiri Setelah Efek Recover Itu Muncul Oke Sekarang Masalah Chip Karena Disini Baru Charge 3 Kalau Kita Pake Shield Apalagi Di Server Yang Sudah Jasmine Mewiki Plus 9 Semua Plus 8 Plus 9 Itu Sudah Sakit Jadi Aneh Menggunakan Space Time Chip Kenapa Pake Space Time Chip Biasanya Pake Support Jawabannya Adalah Karena Kita Lawan Sudah Sakit Kalau Menggunakan Shield Sama Sama Bunuh Diri Seperti Itu Ya Cari Ini Yang Sub Oke Itu Sub Step Itu Ya Disahukan HP% Death% Attack% Sudah Jadi HP Death% Sudah Bagus Loh Apalagi Kalau Build Hybrid Usahkan Ada Tiga-tiganya Attack Death Sama HP Tapi Diprioritaskan Untuk Hybrid Death% Sama Attack Pasin Aja Kenapa Karena Ada Di Break Nanti Ada Wildcasting Sama Subblade Dukungan Itu Wajib Pake Dua Itu Kalau Menurut Aneh Ya Guys Kenal Build Hybrid Lanjut Ke Artifat Ini Baru Dapat Satu Ini Efeknya Itu Ketika Dia Dalam Status Focus Fire Yang Tadari Skill Yang Wospadis Itu Tidak Bisa Dispatch Tidak Bisa Dicleer Jadi Dia Bakal Tetap Punya Focus Fire Meskipun Di Tahap Omega Atau Mungkin Skill Balp Atau Skill Darkmon Itu Gak Akan Hilang Seperti Itu Jadi Artifak Tuk Berguna Buat Hidup Krimson Ini Lalu Pinocchio Pinocchimon Head Dan Carsebox Ini Menurut Aneh Wajib Di Tank Karena Banyak Sekarang Digimon Digimon Super Ultimate Yang Bisa Mengurangin Energi Kita Kalau Kita Pakai Carsebox Ini Makan Energi Lawan Juga Mempunyai Kemungkinan Berkurang Satu Persen Wastupun Cuma Satu Persen Diusahakan Kalau Bisa Sama Timbangan Timbangan Cuma Kemarin Kebuang Kayaknya Sama Timbangan Harusnya Sama Pakai Itu Biar Bagus Cuma Menurutannya Lebih Bagus Timbangan Karena Yang Skill Yang Bisa Nambah 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 Energi Itu Hanya Sedikit Ya Kayak Support Biasanya Bisa Nambah Energi Seperti Itu Maringan Sudah Aneh Bahas Untuk Untuk Artifak Timbangan Seperti Apa Lanjut Aja Spesial Skill Yang Wajib Buat Tank Yang Pertama Duel Ini Yang Membuat Si Dokmon Jadi Kalah Amor Skill Bisa Tergantikan Sebagian Skill Si Dokmon Ini Bisa Tergantikan Oleh Duel Dan Kalah Juga Ketika Si Dokmon Menggunakan Skill Quartz Wadis Ketika Mengenai Duel Level 4 Ini Bisa Ter Apa Bisa Gak Dihirau Kan Si Tahun Si Dokmon Kalah Tahun Duel Musuh Seperti Itu Bagi Yang Belum Tahu Anda Jelasin Duel Duel Itu Seperti Itu Jadi Duel Ini Menargetkan Diri Sendiri Untuk Diserang Lalu Menargetkan Yang Kena Duel Juga Untuk Diserang Oleh Tim Jadi Duel Jadi Misalkan Si Dokmon Kita Diserang Oleh Jias Lawan Nah Dokmon Kita Itu Jadi Target Keempat Digimon Lawan Tetapi Jias Mon Itu Menjadi Target Keempat Digimon Kita Nah Seperti Itu Ya Secara Simpel Menahan 6% Extra Damage Selama 2 turn Ya Guys Seperti Itulah Jadi Ada Tambahan Efeknya Kalau Dari Duke Mon Yang Skill Quartz Padis Itu Efek Tambahannya Yang Revive 20% HP Kalau Yang Ini 6% Extra Damage Red Red 6% Extra Damage Dua Giliran Lalu Special Skill Yang Kedua Buat Tank Itu Yang Wajib Itu Belly Little Ya Guys Belly Little Itu Decrease 20% Damage Ya Guys Bisa Dibaca Ketika Kita Diserang Oleh Musuh Yang Dimana Musuh Itu Lebih Rendah Defense Daripada Kita Maka Damage Yang Diterima Berkurang 20% Catatannya Ketika Defense Musuh Lebih Rendah Daripada Kita Jadi Ini Sudah Pasti Wajib Di Tank Di Tank Ya Guys Seperti Itu Ya Jadi Karena Tank Itu Pasti Defense Tinggi Karena Di Break Itu Pasti Naikin Def Persen Ya Seperti Itu Ada Juga Sih Yang Defense Attacker Itu Tinggi Kalau Misalkan Charge Itu Lebih Gede Daripada Charge Tank Kita Bisa Defense Lebih Tinggi Basic Itu 59.000 Tetapi Just One Aneh 65.000 Nah Maka Ketika Kondisinya Seperti Ini Maka Efek Bell Little Tadi Tidak Berfungsi Tidak Berkurang 20% Setelah Itu Maka Tank Harus Dipertebal Defense Seperti Itu Special Skill Yang Ketiga Itu Belum Terbuka Aneh Coba Jelasin Disini Yang Buat Tank Itu Biasanya Pake Body Of Sword Kebetulan Disini Aneh Maka Ketika Special Skill Body Of Sword Ini Dipasangkan Kepada Tank Itu Ini Akan Mendapatkan Kayak Counter Attack Ya Kayak Bukan Kayak Counter Attack Jadi Kayak Berkurang Darah Penyerang Itu Sesuai Presentasi HP Kita Jadi Misalkan HP Kita Itu Kalau HP Tebal Attacker Yang Menyerang Kita Itu Bisa Habis Darah Ya Guys Seperti Itu Karena Ini Merupakan Presentasi HP Ya Kayak Serangan Balik Perdasarkan Presentasi HP 1% Dari HP Ketika Tank Itu Tebal Banget Ya Kayak Balpemon Itu Yang HP Itu Bisa SSS Ya Dari Awalnya Juga Apalagi Kalau Udah Di Upgrade Si Nah Outpost Itu Bisa Sampai Lebih Dari SSS Kalau Balpemon Ya Guys Seperti Itu Oke Jadi Cukup Seperti Itu Dulu Nah Levelnya Diusahakan Ini Duelnya Level 4 Ini Maksimal Lalu Yang Tadi Body Offsword Itu Usahakan Juga Maksimal Biar Level Boost Itu Tercapai Yang Yang Dibawah Ini Ya Guys Kalau Misalkan Cuman Level 4 Nambah HP 10% Level 7 Defense 10% Level 10 Attack 8% Level 13 Critical Tambah 8% Dan Level 15 Tambah Lagi Critical Seperti Jadi Semakin Gede Efek Level Special Scale Ini Akan Membuka Level Boost Yang Di Bawah Ini Oke Hampir Lupa Tadi Break Untuk Break Hidup Ini Aneh Pake Yang Hybrid Jadi Jangan Lupa Tambah Attack Persen Tambah Subblade Usahakan Ini Mentok Sampai Level 6 Sampai Level 6 Cuman Diberhubung Ini Bukan Akun Utama Aneh Jadi Ini Masih Keteteran Ini Juga Pinjem Punya Temen Kalau Yang Punya Anik Kemarin Yang Udah Ini Udah Maksimal Level Level 6 Ini Juga Maksimal Ini Juga Maksimalkan Invitable Hit Nambah Seed Sesuai Dengan HP Kita Seperti Itu Baik Diurutin Aja Kalau Menurut Aneh Ya Break Yang Wajib Buat Tank Itu Yang Pertama Adalah Energy Fine Yaitu Fungsinya Meridius Satu Energi Musuh Jadi Ketika Mulai Awal Battle Aja Ini Berfungsinya Cuman Pas Awal Battle Aja Tidak Continuous Cuman Pas Awal Battle Misalkan Harusnya Bar Energi Musuh Itu Empat Ketika Ada Satu Digimon Kita Yang Memakai Break Energy Fine Maka Berkurang Satu Jadi Tinggal Tiga Harusnya Empat Tinggal Tiga Apalagi Kalau Kita Pakai Di Empat Dinci Kita Yang Harusnya Mulai Start Nya Itu Empat Energi Maka Bisa Habis Energi Itu Pas Awal Battle Aja Ya Guys Jadi Aneh Di Setiap Diji Pakai Energy Fine Itu Ya Guys Kenal Kayak Shield Yang Putih Itu Ya Jadi Menambah Darah Ya Jadi Menambah Darah Seperti Itu Lupa Ini Untuk Menambah Tam Juga Sebenarnya Dockmon Itu Buat Tanker Itu Tidak Terlalu Butuh Tam Juga Ya Kalau Buat Hitter Itu Butuh Yang Sakit Itu Sakit Hasilnya Juga Muncul Dari Tam Cuman Kalau Keseringan Tam Tidak Keluar Skill Satunya Atau Hit Biasanya Itu Dock Monya Jadi Lembek Guys Cuma Ngandalin Si Skill Dari Attack Persenya Aja Jadi Ini Masih Buah Malak Lama Ya Seperti Ini Kalau Dijelas Ini Kalau Sering Tam Nah Itulah Guys Kenapa Dockmon Itu Kurang Peminatnya Karena Cukup Rumit Ya Guys Buat Itu Serbah Salah Ya Kalau Yang Belum Yang Enggak Terlalu Suka Dockmon Itu Mending Milih Balpe Atau Alpha Aja Yang Simple Yang Cuman Ngendalu HP Sama Defense Persen Aja Tapi Kalau Dockmon Itu Kalau Sering Keluar Tam Invisible Sword Ini Maka Dockmon Gak Terlalu Kuat Ya Guys Karena Efek Si Invisible Sword Ini Bagus 50% Mengurangi Damage Yang Muncul Tapi Kalau Dockmon Sering Ngetam Itu Seilnya Tebal Darah Kotik Tebal Cuman Si Efek Ini Ini 2 Turn Ya Guys Kalau 2 Turn Si Dockmon Ini Ngerang Skill 1 Maka Ini Efek Ini Akan Hilang Jadi 50% Reduce Damage Itu Gak Ada Cuman Bergantikan Shield Dari 140% Attack Ini Ya Guys Seperti Itu Kalau Jadi Kenapa Dibuild Hybrid Itu Biar Multi Fungsi Guys Ketika Menggunakan Skill Satunya Dia Kuat Ketika Menggunakan Skill Duanya Juga Sakit Jadi Disamping Dia Tebal Juga Sakit Ya Itulah Kelebihan Siduk Mon Crimson Ini Kalau Kita Build Maksimal Kita Bisa Sangat Bagus Sangat Keren Disamping Bentuknya Yang Good Looking Skill Skill Dan Juga Kalau Emang Kita Build Sepenuh Hati Maka Bisa Jadi Super Ultimates Yang Sangat Tangguh Guys Bisa Counter Musuh Satu Pse 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 Kalau Dia Tidak Terkena Bisa Menang Ini Guys Kecuali Lawan Tank Susah Ngekill Tank Ya Kalau Kita Gak Pake Ship Assassin Siduk Mon Tapi Untuk Ngekill Tank Kita Bisa Pake Siduk Mon Tipe Attack Pake Assassin Juga Oke Nih Multi Guna Ya Multi Fungsi Siduk Mon Kalau Mau Jadi Hater Kita Pake Assassin Oke Kalau Mau Jadi Tank Kita Pake Shield Ya Kalau Cat Sudah Gede Jangan Pake Space Time Karena Space Time Kalau Sudah Cat 9 Itu Mubazir Guys Mubazir Sekali Ya Seperti Itu Oke Habis Dari Break Tadi Ya Ini Nambah Attack 8% Lalu Subblade Tiap Turn Itu Nambah 12% Nah Kalau Misalkan Maksimal Bisa Sampai Berapa Seperti Ini Sampai Tambah 12 24% Tiap Turn Ya Nambah Attack Percent Kalau Maksimal Ya Ini Aneh Baru Cuman Level 3 Karena Kurang Material Lalu Wall Casting Nambah Defense 40% Kalau Maksimal Bisa 48% Tiap Turn Jadi Ini Sangat Bagus Dan Wajib Sekali Ya Guys Sudup One Subblade Sama Wall Casting Sangat Ditekankan Pake Seperti Setual Mau Pure Tank Agak Usah Pake Subblade Bagus Ini Defense HP Ini Buat Pure Tank Jadi HP Persen Defense Persen Lalu Wall Casting Ini Wajib Buat Tank Ya Guys Kalau Mau Buat Hybrid Dia Pake Subblade Seperti 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 Energi Wiken Kenapa Ini Karena Dukungan Ini Bukan Tank Yang Kuat Jadi Setidaknya Kalau Cepet Mati Juga Masih Membantu Tim Jadi Ini Pakai Energi Wiken Aja Karena Ketika Mati Maka Energi Musuh Akan Berkurang 3 Bar Seperti Itu Kalau Misalkan Udah Jadi Pure Tank Gak Usah Pake Ini Juga Gak Apa Guys Ya Tergantung Selera Aja Kita Mau Buing Seperti Apa Kita Mainkan Aja Kita Gunakan Kekreatifitasan Kita Untuk Membuat Di Game Ini Ya Guys Tapi Untuk Pure Tank Aneh Jarang Pake Energi Wiken Biasanya Bisa Pake Final Damage Atau Bisa Pake Attack Persen Juga Oke Buat Bugmon Ini Ya Guys Kalau Udah Bener Jadi Ya Duk Menye Plus 9 Dan Udah Paket Chip Shield Seperti Itu H Persen Wajib Ini Will Grow HP Nambah 12 Persen Lalu Gold Shield Defense Nambah 24 Persen Ultimate Defense Defense Nambah 32 Persen Lalu Energi Supers Ini Wajib Diting Kenapa Karena Ini Bisa Mengurangi Energi Musuh Ketika Kita Diserang Misalkan Jesmo Nyerang 9 Kali Ini Mencur 9 Kali Bisa Habis Energi Musuh Juga Habis Energi Kita Juga Habis Kena Reduce Nya Si Jesmo Seperti Itu Sangat Guna Sekali Guys Ini Buat Yawa Mungkin Kita Gak Usah Pake Ini Karena Break Nya Juga Belum Memadai Ya Karena Ini Boros Juga Butuh 20 Buat 20 Energi Break Ya Untuk Sampai Level 10 Ini Tapi Untuk Masuk Mid Sampai Let Ini Wajib Sekali Baik Guys Buat Diting Energy Supres Ini Karena Biar Membantu Tim Juga Ketika Diserang Terus 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 Sama Sama Attacker Yang Nyerang Bisa Bertubi Tubi Kayak Jesmon Bias Mon Yang Terus Kemudian Yang Pake Sagatech Ini Sangat Membantu Sekali Lalu Yang Terakhir Kenapa Nggak Pake HP Persen Ini Prepare Buat Nanti Kalo Duk Mon Udah Keras Ya Guys Jadi Anel Bih Prioritas Attack Persen Kenapa Karena Ketika Dia Counter Bisa Ngekill Si Heater Lawan Juga Dengan Setetan Bia Si Duk Mon Resist Harus Tinggi Resist Harus Tinggi Seperti Itu Oke Di Evolution Skill Nye Pilih Killing Down Nambah Kenapa Nggak Defense Persen Karena Itu Ya Gak Ini Jangka Panjang Ane Si Dok Mon Biar Gak Cape Lagi Nyeri Break Langsung Aja Pake Killing Down Sebenernya Untuk Bagus Nya Untuk Dok Ane Yang Baru Sat Tiga Ini Pakainya Defense Persen Ya Buat Membantu Tim Harus Cuma Nih Udah Males Males Rubah Puj Udah Pake Yang Ada Ajalah Karena Ini Kebawah Sampai Let Game Tinggal Merubah Yang Energi Weekend Itu Misalkan Seperti Itu Ya Oke Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Build Build Duke Mon Crimson Nya Merupakan Yang Super Ultimate Mulai Terlupakan Tapi Ane Coba Buat Aja Karena Ini Emang Digimon Salah Satu Digimon Favorit Aneh Ini Yang Aneh Buat Semuanya Favorit Aneh Si Duke Mon Crimson Imperial Dramon Paladin Sama GSMON Ini 3 Digimon Favorit Aneh Kalau Di Film Ya Guys Oke Cukup Sekian Dulu Yang Bisa Aneh Sampaikan Pada Hari Ini Untuk Battle Nya Udah Ada Di Video Sebelumnya Battle Duke Mon Yang Pake Chip Assassin Ya Atau Mungkin Yang Kalau Yang Chip Seel Juga Belum Aneh Tampilkan Karena Masih Lemah Ya Duke Ini Perlu Setuhan Yang Dalem Ya Untuk Membuat Si Duke Mon Ini Bagus Jadi Nantilah Kalau Udah Cukup Bagus Aneh Coba Review Battle Cuman Untuk Sekilas Ada Di Video Yang Sebelumnya Yang Build Duke Mon Attacker Atau Heater Duke Mon Yang Pake Assassin Itu Udah Cukup Keliatan Lapat Sisi Duke Seperti Apa Cuman Yang Kemarin Yang Terakhir Aneh Lihat Duke Mon Yang Keren Yang Nick GTBR Ya Guys Ya GTBR Itu Udah Pake Skill Tapi Ketika Nyerang Heater Musul Sangat Sakit Ini Kenapa Bisa Begitu Karena Dia Fokusnya Cuman 2 Digimon 3 Hater Support Sama Tanker Seperti Itu Sangat Sangat OP Yaitu Si Duke Mon Itu Mungkin Cukup Sekian Dulu Mohon Maaf Bila Banyak Kesalah Kekurangan Dalam Penyampaian Bila Ada Kesalahan Dalam Menyampaikan Skill Skill Mohon Dikoreksi Di kolom Komentar Dan Mohon Bantunya Apabila Kalian Suka Dengan Video Bisa Like Videonya Kemudian Bagikan Juga Ke Teman Teman Kalian Jangan Lupa Subscribe Juga Karena Subscribe Itu Gratis Saling Membantu Akhir Kata Aneh Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh